Ayah kandung Rizky Rudiana atau Eki, kekasih Vina yang juga menjadi korban pembunuhan geng motor di Cirebon tahun 2016 lalu meminta masyarakat Indonesia tak berasumsi dan dapat mendoakan agar tiga pelaku pembunuhan terhadap anaknya dapat segera ditangkap. Ia pun menyatakan selama delapan tahun dirinya terus berupaya dan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut kasus ini. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Delapan tahun berlalu kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki korban kekejaman geng motor 31 September 2016 silam belum mendapat keadilan seutuhnya. Kini polisi kembali memburu tiga tersangka yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Ketiganya merupakan warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Status buron ketiga pelaku ini memang mengundang tanda tanya. Apalagi dari sebelas tersangka pada kasus ini, delapan telah menjalani hukuman yang mayoritas adalah ponis seumur hidup. Di reskrimung Polda Jawa Barat, Kombesurawan menyebut, salah satu hal yang menghambat penangkapan ketiganya dikarenakan tersangka lain sempat mencabut BAP yang menyebut keterlibatan Peggy, Andi dan Dani. Pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau di BAP keterang kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Ya artinya pada saat itu kalau memang mereka kooperatif, kita kan bisa mendalami atau mencari informasi lebih jauh terhadap ketiganya. Sehingga kita mempermudah untuk melakukan pencarian. Namun memang pada saat itu mereka baru menyebut nama saja, belum menyebutkan identitas secara jelas para pelaku yang saat ini masih berada di luar. Pasca Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri ketiga pelaku yang buron, banyak kalangan menyebut jika salah satu dari tersangka berada di Jakarta. Polda Metro Jaya pun menyebut siap berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk mencari buronan pembunuh kasus Wina di Jakarta. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya siap membantu. Duka keluarga atas kasus keji yang merebut nyawa Wina dan Eki memang tak bisa dihapus dengan mudah. Namun keluarga tetap menanti kesedusan aparat menangkap pelaku untuk bertanggung jawab dan mendapat hukuman yang setimpal. Tim Liputan, Kompas TV